hmm mantep oke selamat menikmati balik lagi nih kita di channel nah pada pertemuan kali ini nih apa yang akan saya berikan kepada kawan kawan yalah update terbaru dari youtube short nah update nya ini akan langsung saya praktekkan kepada kawan kawan semuanya tentunya nah apa nih update terbarunya tapi sebelum itu saya perlihatkan dulu ini videonya tidak dipotong kawan kawan bisa lihat layarnya ini tidak dipotong ada menitnya di ujung sini jadi kita langsung praktekkan tanpa di edit oke kita balik dulu kameranya ke kamera belakang nah tunggu kita balik kameranya nah disini sudah ada saya siapkan kawan kawan bisa lihat nah tunggu dulu nah kawan kawan bisa lihat apa nih update terbarunya update terbarunya ialah tunggu ini nih update terbaru dari mas ruben tim youtube community manager lebih banyak cara baru untuk membuat dan menonton video short nah ini sudah bisa green screen green screen nah setiap hari lebih dari 30 miliar penayangan di youtube short 4 kali lipat 4 kali lipat dibandingkan tahun lalu artinya ini youtube short semakin penontonnya nah penonton menyukai semua kreativitas anda dan hari ini mengumumkan fitur kreasi baru untuk memicu imajinasi anda petunjuk green screen ini mulai diluncurkan di ios nah ini fiturnya ini di ios green screen nah oke ini nanti ini artikelnya saya lampirkan di deskripsi kita langsung praktekkan saja oke kita langsung praktekkan ini resmi dari bantuan youtube kita simpan ini dulu disini lalu untuk kawan kawan semua kawan kawan lihat ini ios ini android dan yang disana itu kalau kawan kawan mau lihat ini ini namanya konsol yang untuk menjawab menjawab pertanyaan kawan 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 lihat nah disini tempat tempat yang saya jawab jawab pertanyaan pertanyaan kawan kawan semua di bantuan youtube nah yang belum dijawab itu masih cukup banyak kita lihat lebih seratus sepertinya itu kalau di scroll lagi dia naik lagi kita simpan lagi dulu laptopnya nah terus habis itu kita balik lagi ini ini ios ini android lalu kita lihat nah misalkan kita buka youtube android kita klik tombol yang ini ini kurang terang layarnya mungkin nah kita klik tombol yang ini dibandingkan dengan yang ios perbedaannya tuh kawan kawan bisa lihat kalau yang android kayaknya terlalu terang lagi nih layarnya tunggu kalau begini bisa kelihatan mungkin kalau yang android menu nya ini buat video short upload video live streaming sedangkan sedangkan kalau yang ios buat video short upload video live streaming buat postingan masih sama dimana bedanya coba kita sama-sama buat video short buat video short buat video short nah kawan-kawan bisa lihat apa perbedaannya perbedaannya itu ada di kita balik kameranya dulu nah perbedaannya itu kalau yang di android itu menunya hanya ini sedangkan di ios itu menunya ini cukup banyak ada green screen nah oke perbedaan menunya antara ios dengan android kawan-kawan bisa lihat ini saya rekam pakai hp loh nah ini kelihatan kan saya rekam pakai handphone nah oke-oke ios android terus bagaimana green screennya green screennya itu tunggu kita tutup dulu atau kita buka saja ini disini supaya kawan-kawan bisa lihat kali ya nah atau kita tutup saja mungkin nah untuk yang android apa yang ios itu ini ada fitur green screen nah kalau kita pencet green screennya kawan-kawan lihat langsung hilangkan nah misalkan begini nah langsung hilang nah tapi itu itu kita bisa pilih latar belakangnya misalkan kita punya video lain begitu kita tinggal klik saja nah lalu dipilih maka video lain tersebut menjadi latar belakang kawan-kawan bisa menunjuk apa begitu yang ada di video lainnya nah terus habis itu green screen ini bisa juga digunakan dimana bisa juga digunakan di video kita sendiri misalkan nih kita buka channel kita nah buka channel kita lalu habis itu kita pilih salah satu video kita nah ini misalkan nih kita pilih video yang ini lalu kita mau buat dia menjadi video short buat menjadi video short nah ini pilihannya nah yang potong itu cut terus habis itu layar hijau kita tinggal pilih layar hijau nah terus habis itu kita pilih nah misalkan kita mau di bagian sini atau di bagian mana nah misalkan di bagian sini nih kita pilih 60 detik pilihannya itu 60 15 nah oke 60 15 terus habis itu ini bisa ditarik ditarik supaya dia 60 detik tinggal diatur atur saja habis itu kawan-kawan klik lanjut lalu dia proses nah andai kata ini bisa nah ini keklik lagi nih keklik ke facebook andai kata ini bisa di android bakal bagus sih sebenarnya nah kawan-kawan lihat dia langsung nge-green screen dan kalau kita pencet rekam maka akan jalan video yang di belakang itu kita pencet rekam nah kawan-kawan bisa lihat jalan video yang di belakang jadi persis seperti yang di sosmed persis seperti yang di sosmed sebenarnya nah kita simpan saja nah ini videonya jalan yang di belakang nah videonya jalan yang di belakang jadi tinggal kita siapkan saja untuk video yang di belakangnya nah ya kan ya kan kita muncul tunggu kita geser dulu ini sedikit nah misalkan kayak begini video yang di belakang ini akan jalan dan green screen nya juga jalan ya kurang lebih begitu dan semuanya diselesaikan dari aplikasi youtube dan kalau sudah selesai merekam tinggal kita pencet berhenti lalu kita pencet centang nah jadi videonya ini videonya terus tunggu videonya jadi oke videonya sudah jadi kalau dianggap videonya sudah oke misalkan kita mau tambah teks atau apa tinggal ditambahkan saja teks tapi agak malas juga tambah teks biasa misalkan apa tes 1 2 3 oke nah ini ada tes 1 2 3 lalu klik berikutnya apalagi yang akan terjadi setelah kita klik berikutnya videonya proses mengupload menjadi sebuah video short dan kalau kita upload video ini nih visibilitasnya kan tidak publik ini tinggal kawan-kawan ganti saja lebih bagus tidak publik dulu sih sebenarnya baru pencet upload videonya akan bakal ter upload oke praktiknya sudah beres bisa jadi video green screennya itu bisa dua green screennya itu bisa langsung bisa juga kita ambil remix video lain nah jadinya jadinya begini meremix video lain nah sebenarnya sudah ada saya buat video remixnya kemarin itu coba kita klik hapus hasil edit kita klik lagi mulai dari awal lalu kita back balik ke channel tamlika yang ini videonya ini contoh remixnya kawan-kawan lihat ada tulisan layar hijau dengan tamlika nah ketika kita klik video yang itu maka akan langsung pergi ke video yang di remix video ini yang di remix menjadi video tadi video ini menjadi latar belakang video yang ini nah sama persis dengan yang ini dia ceritakan nah ini kan green screen with my day lock layar hijau dengan tamlika oke tapi sayangnya fitur ini baru bisa di ios oke durasinya sudah meledak ternyata sudah 10 menit harusnya kurang dari 10 menit kalau ada yang ingin ditanyakan ingat langsung saja tanyakan di bantuan twitter bisa di tim twitter youtube maupun di mana di bantuan komunitas youtube tentunya oke semuanya jadi bantuan youtube itu ada dua tim youtube di twitter dan ini ada dua oke yang ini di bantuan komunitas yang ini tim twitter oke kurang dan lebihnya mohon dimaafkan wabila itaufiq walidah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap tap 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 tap